Intro Menjelang pemilu Presiden 2024, Presiden Jokowi Dodo diduga kembali memberi kode atau sinyal dukungan kepada Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo. Jokowi memberikan tebak-tebakan kepada Pesertambuk Tambar 23 Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM di Deliserdang, Sumatera Utara pada Sabtu 19 Agustus 2023. Dalam tebak-tebakannya, Jokowi menyinggung terkait rambut putih, di mana selama ini identik dengan Ganjar Pranowo. Seorang pelajar bernama Aryo Prasetyo dipersilakan menjawab tebakan dari Presiden Jokowi soal rambut tersebut. Pelajar menjawab pertanyaan dari Presiden Jokowi Dodo. Jokowi lantas membenarkan dan menghadiahkan Aryo sebuah sepeda. Sementara pada waktu hampir bersamaan, Wali Kota Solo Gibran Raga Buming Raga, yang merupakan anak sulung Jokowi, menempelkan stiker Ganjar Pranowo di pintu rumah warga. Diketahui berlokasi di Kelurahan Seringan, Kejamatan Joyosuran, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dilakukan saat politikus PDIP itu melakukan belusukan ke daerah tersebut. Gibran menempelkan dua buah stiker di pintu rumah warga. Pada stiker terdapat gambar Ganjar dan Presiden Jokowi dengan tulisan Gerat Cepat Indonesia Maju. Dalam video yang beredar, Gibran juga mengajak warga untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu dihubungi terpisah peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau MSMRC, Saidiman Ahmad. Yang menilai kedua momen tersebut memang wajar terjadi. Sebab Jokowi memang hanya menjatuhkan dukungan kepada Ganjar Pranowo secara terang-terangan. Yang menambahkan bahwa dukungan Ganjar tersebut juga tak pernah dikoreksi oleh Jokowi. Langsung jawab boleh Pak? Jawab, eh didengarkan dulu langsung jawab. Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Rambutan belum matang Pak. Dapat sepeda. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya.